Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan masak pindang ikan salem Ini bikinnya kuampang banget Disini aku punya 7 ekor ikan salem Pindang ikan salem Tapi sudah aku belah seperti ini Hilangin durit-duritnya Kepalanya dipisah Kemudian dicuci bersih Supaya makannya itu mudah ya Udah gak ada duritnya lagi Untuk bumbu yang saya haluskan Disini aku gunakan Sekitar 1 ruas kunyit 3 sumbang putih 10 putih rupang merah Aku pakai 3 putih kemiri ya Kemudian cabai rawitnya 5 Kalau suka pedas bisa ditambah Cabai merah keriting 5 Cabai merah besarnya 2 Ini kita haluskan Dan bumbu yang saya utuhkan Disini aku pakai 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk Lengkuasnya kita memarkan Sekitar 1,5 ruas Serehnya 2 batang Kita gunakan Tomatnya 2 butir Kemudian cabai hijau yang aku utuhkan Seperti ini Ini sesuaikan selera Saya pakai 15 peci Aku gunakan 1 genggam kemangi Yang sudah aku cuci bersih Kemudian aku pakai 600 ml santan encer Gak terlalu kental Pokoknya encer ya ini Terus aku gunakan 200 ml itu santan Gak terlalu kental Juga gak terlalu encer 200 ml itu kurang lebih 1 gelas Sedangkan 600 ml itu kurang lebih 3 gelas Ini kita haluskan bumbunya dahulu Kita masukkan bawang merahnya Ini bisa menggunakan ulekan Atau food chopper Biar lebih cepat Masukkan bawang putih Masukkan kemirinya Masukkan cabainya Masukkan kunyitnya Kemudian kita haluskan Kita tambahkan sedikit air Supaya lebih halus Sudah halus Ini kita sisikan dulu Misalnya seperti ini Ini kita iris-iris dulu tomatnya Kita hilangin Kita potong seperti ini aja Kemudian kita memarkan lengkuasnya Dan juga serahnya ini Ini kita memarkan dulu Sudah siap Kita gunakan Menaskan wajan Kita goreng dulu tongkolnya Sampai kering ya Supaya gak tercium bau amis Tambahkan minyak secukupnya Goreng secukupnya penggorengan aja Gunakan api sedang cenderung kecil Ini kita balik sesekali Biar keringnya rata Setelah kira-kira kering Ini kita angkat Kemudian kita biriskan Kita goreng yang selanjutnya Tuh hasilnya seperti ini Kita tiriskan dulu Goreng yang selanjutnya Kita kering semuanya Ini kita angkat Kita tiriskan Selesai Dan kita goreng semuanya Kemudian ini Kita gak timis dulu ya Kita keringkan dulu Bumbu yang sudah kita haluskan Dengan air tadi Setelah kering Baru ditambahkan sedikit minyak Ini kita biarkan airnya Sampai asat dahulu Gunakan api sedang Ini sudah agak asat Setelah asat Tambahkan 3 sendok makan minyak Setelah secukupnya Kita masukkan serai Kemudian lengkuas Daun jeruk dan daun salam Kita tunggu sampai matang Setelah matang Bumbunya udah tercium Pol enak Kita tambahkan santan encarnya Gunakan api sedang Biarkan sampai agak mendidih dahulu Setelah agak mendidih Kita masukkan cabai rawitnya Yang utuh Kemudian kita masukkan tongkelnya Atau bindang salam Yang sudah kita goreng Supaya bumbunya Lebih cepat menyerap Kita masak Sampai bumbunya ini menyerap Setelah santannya agak menyusut Ini kita tambahkan Satu setengah sendok teh garam Atau secukupnya Kalau kurang bisa ditambah Kemudian Satu sendok teh teh bubuk Satu sendok teh gula Kita masukkan tomatnya Masukkan santan kentalnya Yang 200 ml Yang tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu encar Ini kita aduk dulu Kita masak sampai mendidih Kita tambahkan sekalian Daun kemanginya Ini kita bisa cicipin setelah mendidih ya Kurang apa bisa tambahkan tas ini Setelah dirasa enak Bumbunya sudah menyerap Kemanginya sudah layu Ini kita matikan Kemudian siap kita sajikan Ini sengaja aku bikinnya Tidak terlalu kental ya Karena orang-orang di rumah ini Tidak suka kalau terlalu kental Jadi aku bikin biasa saja Seperti ini hasil akhirnya Sudah siap disajikan Bikinnya itu gampang banget Rasanya juga enak Aroma ke mangi Ada tomatnya Ada cabai utuhnya Itu kalau misalkan kurang pedas Bisa ngigit cabai Bikinnya itu gampang Bisa cobain di rumah Selamat mencoba Jangan tak like, subscribe, dan share ya Terima kasih Ini aku akan makan Bismillahirrohmanirrohim Karena durinya sudah aku cuci bersih Tadi sudah hilang ya Jadi ini makannya enak Tidak perlu kita hilangin lagi Ini aku tambahkan cabai Sepotong Bismillahirrohmanirrohim Enak banget Aku akan habisin nasinya Selamat mencoba Jangan tak like, subscribe, dan share ya Ini wajib banget di cobain di rumah Terima kasih Terima kasih